Assalamualaikum sobat tambang Setelah di video sebelumnya membahas tentang cara mudah membaca simbol hidrolik Sekarang saatnya merangkai simbol-simbol tersebut menjadi satu rangkaian sistem hidrolik Bagi yang belum menonton nama dan fungsi simbol-simbol hidrolik Silahkan tonton videonya melalui link yang ada di sudut kanan atas layar anda Oke, mari kita mulai membuat rangkaian hidrolik sistem dengan menggambarkan hidrolik tank sebagai tempat menampung oli hidrolik Kemudian kita tambahkan pompa untuk mengelirkan oli dari tank Selanjutnya kita tambahkan directional control valve jenis open center Dan kemudian kita pasang juga hydraulic cylinder jenis double acting cylinder Dan selanjutnya masing-masing komponen kita hubungkan dengan hydraulic lens Untuk menggerakkan directional spool Kita perlu memasang pilot aktuator untuk menggerakkan directional spool pada directional control valve Kita gunakan hydraulic pilot operated yang dikontrol secara elektronik Jadi, pada simbol directional control valve harus ditambahkan simbol hydraulic pilot operated dan selenit Untuk menjaga directional spool tetap pada posisi netral ketika tidak digunakan maka perlu dipasang spring Bagaimana dengan keamanan pada rangkaian hidrolik ini? Untuk menjaga supaya rangkaiannya tetap aman perlu dipasang relief valve Relief valve ini yang akan membatasi tekanan maksimum pada rangkaian hidrolik tersebut Relief valve dipasang setelah pompa dan outputnya dihubungkan ke hydraulic tank Untuk cara kerja relief valve silahkan tonton video cara mudah membaca simbol hidrolik yang bisa diakses melalui link pada deskripsi atau pada link di sudut kanan atas layar anda Oke, sekarang kita belajar cara kerja rangkaian hidrolik ini Ketika directional control valve dalam posisi netral pompa mengaliarkan oli dari hydraulic tank menuju ke directional control valve Karena directional control valve yang digunakan jenis open center oli dari pompa langsung dikembalikan ke hydraulic tank Bagaimana caranya agar hydraulic silinder bisa memanjang? Pertama, kita harus mengisar posisi dari directional spool Ketika selenate pada sebelah kiri diberi arus listrik selenate valve akan terbuka dan mengalirkan pallet oil untuk mendorong directional spool ke arah kanan sehingga membuka aliran oli dari pompa menuju ke head end silinder dan mendorong piston ke kanan sehingga hydraulic silinder akan memanjang oli yang ada di dalam rod end terdorong keluar melewati directional spool menuju ke hydraulic tank Bagaimana cara membedakan hydraulic silinder? Bagaimana cara membedakan hydraulic silinder? Untuk membedakan hydraulic silinder solenate sebelah kanan harus diberi arus listrik dan solenate sebelah kiri harus dalam kondisi off sehingga pallet processor dari sebelah kanan mendorong directional spool ke arah kiri dan membuka aliran oli dari pompa menuju ke rod end dan mendorong piston ke sebelah kiri oli di dalam head end silinder terdorong keluar menuju ke hydraulic tank kapan rally valve bekerja? rally valve bekerja ketika maksimum pressure tercapai dan mampu melawan spring pada rally valve sehingga membuka aliran oli dari pompa langsung menuju ke hydraulic tank dan akibatnya tekanan oli di dalam sistem akan kembali normal ok, sekarang kita mencoba berkreasi sedikit kita buat langkah extend memiliki kecepatan yang sama seperti biasa sedangkan untuk langkah retract dibuat menjadi lebih lambat coba kita pasangkan orifice diantara directional control valve dengan rod end silinder ternyata dengan memasang orifice diantara directional control valve dengan rod end silinder membuat pergerakan silinder menjadi lebih lambat karena pada saat extend oli yang keluar dari rod end silinder akan dihambat oleh orifice sedangkan pada saat langkah retract oli yang akan masuk ke dalam rod end silinder juga dihambat oleh orifice sehingga baik pada langkah extend ataupun retract semuanya akan menjadi lebih lambat untuk mengatasinya kita pasangkan check valve di sebelah orifice dengan memasang check valve di sebelah orifice oli yang akan keluar dari rod end silinder menuju ke hydraulic tank pada saat langkah extend akan melewati check valve sehingga tidak akan dihambat oleh orifice sedangkan pada saat langkah retract oli yang akan masuk ke dalam rod end harus melewati orifice karena tidak bisa melewati check valve karena melewati orifice maka kecepatan aliran olinya menjadi lambat dengan cara ini silinder pada saat langkah extend kecepatannya akan tetap normal sedangkan pada saat langkah retract kecepatannya akan menjadi lebih lambat oke sobat tambang itulah cara membaca simbol-simbol hidrolik yang sudah terangkai dalam hidrolik skematik terimakasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat Assalamualaikum sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati